Halo Sobat Gaza Droid Membeli HP baru tentunya menjadi salah satu pengalaman yang tidak bisa terlupakan Dan kita semua berharap bahwa HP yang baru kita beli ini bisa kita gunakan dalam jangka waktu yang lama Kebiasaannya, usia dari smartphone itu sendiri sangat ditentukan oleh kinerja dan performa dari baterainya Dan faktor yang menentukan hal tersebut adalah bagaimana cara kita saat melakukan pengecasan untuk si HP itu sendiri Akan tetapi masih banyak dari kita yang belum tahu bahwa ada cara khusus untuk mengecas HP Android yang baru dibeli dengan baik dan benar Tujuannya sudah pasti, yaitu untuk menjaga performa dari baterai itu sendiri Mengecas HP Android saat pertama kali digunakan memang tidak boleh dilakukan secara sembarangan Karena hal yang paling menentukan dari awet atau tidaknya baterai Android adalah pada cara pengecasannya Karena cara mengisi baterai yang baik dan benar dapat membuat umur baterai lebih tahan lama Dan cara itu pun harus segera kita lakukan sejak kita pertama kali memiliki HPnya Oleh karena itu, kita harus tahu bagaimana cara mengecas HP Android yang baru dibeli secara tepat dan benar Berikut ini saya akan memberikan tips kepada sobat semua tentang cara mengecas HP Android yang baru dibeli dengan baik dan benar Agar baterainya bisa awet dan kita bisa menggunakan HPnya lebih lama Sekarang langsung saja kita masuk ke dalam tips yang pertama Untuk cara yang pertama, sobat gunakanlah charger atau puncas asli bawaan dari box HPnya Saat kita membeli HP baru, pasti di sana sudah dibekali dengan charger bawaan dari pabriknya Dimana charger asli bawaan pabrik ini merupakan standar pengecasan yang sangat direkomendasikan untuk HP tersebut Hal ini menandakan bahwa kita tidak boleh mengecas HP tersebut dengan menggunakan sembarang charger yang sudah beredar di pasaran Karena charger bawaan dari pabriknya sudah didesain khusus serta disesuaikan dengan baterainya dari HP itu sendiri Oleh karena itu, sangat direkomendasikan agar kita menggunakan charger original pabrikan untuk mengecas HP yang baru kita beli Dan jangan sekali-kali mencoba mengecas HPnya menggunakan charger lain yang tidak sesuai standar pabrikannya Karena dapat merusak performa dari baterai HP Android yang kita gunakan Karena pada dasarnya, setiap adapter charger memiliki desain yang berbeda Sehingga arus listriknya belum tentu cocok dengan kebutuhan HP kita tersebut Menggunakan charger merek lain untuk HP Android yang kita gunakan boleh-boleh saja Akan tetapi sebelum kita membeli dan menggunakan chargernya Pastikanlah besaran arus dari chargernya tersebut bisa sesuai dan cocok dengan HP Android yang kita gunakan Dan kita harus memastikannya agar arus yang ada pada charger tersebut tidak kelebihan pada Android kita dan juga tidak kekecilan Dan juga kita harus memastikan bahwa pada charger tersebut memang benar-benar terjamin kualitasnya agar tidak merusak kinerja dari baterai Android yang kita gunakan ini Untuk cara yang kedua, silakan charge HPnya saat indikator baterainya sudah rendah Saat kita baru membeli HP Android, kita sering melihat persentase pada indikator baterainya menunjukkan angka di kisaran 35 hingga 60 persenan saja Hal ini memang sengaja dilakukan oleh pabrik HP tersebut karena pada persentase itu baterai HP Android kita dalam keadaan optimal Jadi jika HP yang baru kita beli ini indikator baterainya masih menunjukkan kisaran angka persentase tersebut Maka kita jangan buru-buru untuk melakukan pengecasan Akan tetapi gunakan dulu HP Androidnya hingga indikator baterainya menunjukkan angka rendah yaitu di kisaran 10 hingga 15 persenan Nah apabila indikator baterainya sudah berada pada kisaran angka tersebut Disitulah kita baru boleh melakukan pengecasan pada HP baru yang kita miliki Selanjutnya, untuk cara yang ketiga, sobat lakukan pengecasan dalam keadaan HP dimatikan Salah satu hal penting yang harus kita ingat saat mengecas HP yang baru dibeli adalah melakukan pengecasan dalam keadaan HP yang mati Karena dalam kondisi mati, semua fungsi pada HP Android juga akan ikut tidak aktif Jadi aktivitas baterai juga ikut berhenti bekerja pada saat itu Hal ini akan memberikan kesempatan pada baterai untuk mengisi dirinya secara optimal Akan tetapi, kita juga boleh mengecasnya dalam keadaan hidup Namun jangan sesekali kita menggunakan HP yang baru dibeli saat pengecasannya berlangsung Tindakan ini akan dapat merusak sel-sel baterainya hingga membuatnya tidak bekerja secara maksimal Mengecas HP Android sambil digunakan akan membuat baterai menjadi tidak awet Dan juga akan memperpendek usia dari baterai itu sendiri Untuk cara yang keempat, janganlah melakukan pengecasan dengan menggunakan powerbank Kita tidak dihancurkan mengecas HP yang baru dibeli dengan menggunakan powerbank Meskipun powerbank adalah alat yang sangat membantu untuk mengisi daya baterai Namun cara ini sebaiknya dihindari karena penggunaan powerbank untuk mengecas HP yang baru Bisa dikhawatirkan akan merusak kinerja baterai HP itu sendiri Itu disebabkan karena pada beberapa powerbank bisa jadi tidak memiliki sirkuit yang mengatur arus listrik yang mengalir ke HPnya Sesuai dengan standar HP Android yang kita gunakan Daya yang disalurkan dari powerbank tidak mungkin sama seperti daya yang dialirkan oleh charger bawaan ponsel Jadi lebih baik sobat menghindari mengecas HP baru dengan menggunakan powerbank Selanjutnya untuk cara yang kelima Sobat tidak perlu mengecas HPnya hingga berjam-jam Salah satu mitos yang saat ini banyak beredar di kalangan para pecinta gadget Android adalah sebagai berikut Ini adalah salah satu pendapat yang sangat menyesatkan Yang bahkan tidak ada dasarnya sama sekali Bahkan di dalam buku paduannya pun tidak pernah tercantum cara mengecas yang seperti ini Jadi pada saat pengecasan indikator baterai pada sebuah HP sudah menunjukkan angka 100% Maka dengan segeralah cabut chargernya Walaupun pada semua HP Android saat ini sudah tertanam fitur auto-cut charging secara otomatis Hal ini tidak menjamin baterai ponsel baru sobat akan awet Karena hingga kini kita masih mendengarkan masalah overcharging yang bisa membuat baterai HP Androidnya menjadi bocor Jadi jangan lupa sobat cabut chargernya saat indikatornya sudah berada di angka 100% Jadi itulah beberapa penjelasan tentang tips untuk cara mengecas HP Android yang baru dibeli dengan baik dan benar Dengan melakukan charging secara tepat dapat membuat kinerja baterai pada smartphone Android kita selalu terjaga Dan biasanya apabila kita melakukan pengecasan HP secara asal-asalan Hal tersebut akan menurunkan performa dari baterainya Sehingga pengisiannya menjadi tidak optimal Dan akibatnya baterai dari Android tersebut bisa cepat habis Yang tentunya akan sangat mengganggu kenyamanan kita saat menggunakan smartphone Android Nah sekian dulu dari saya Semoga video ini bermanfaat Terima kasih bagi sobat yang sudah menonton Jangan lupa untuk like dan share video ini sebanyak-banyaknya Kemudian jangan lupa juga subscribe channelnya Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya Terima kasih telah menonton